Intro Dalam mensukseskan program Polri, sehari 1 juta orang divaksin serentak seluruh Indonesia dalam rangka menyambut ulang tahun Bayangkara yang ke-75. Untuk wilayah Polres Pasaman, Kapolres Pasaman AKBP Deddy Nur Ardiansyah beserta jajaran, dalam mensukseskan program sejuta vaksin, menargetkan lebih kurang seribu masyarakat pasaman untuk mengikuti vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan serentak pada 34 wilayah polda seluruh Indonesia. Pada Polres Pasaman, vaksinasi ditargetkan pada masyarakat pasaman yang terbagi pada pemuda, awak media, ormas, tokoh agama, serta ASN Kabupaten Pasaman yang belum melaksanakan vaksinasi. Selain dimako Polres Pasaman, layanan pelaksanaan vaksin juga dilaksanakan pada 7 polsek yang ada di jajaran Polres Pasaman dengan serentak yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pasaman. AKBP Deddy Nur Ardiansyah, dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang ke-75, menghimbau masyarakat pasaman untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi adalah satu upaya untuk melindungi diri dari COVID-19. Bahkan yang sudah divaksin masih bisa terpapar COVID, apalagi yang belum divaksin. Pintah, vaksinasi, namun juga sekaligus kita melaksanakan bakti sosial dalam rangka peringatan hari Bayangkara 1 Juli 2021. Kita targetkan kecepatan penuh, jadi kita di sini kapasitasnya maksimal 1.600 vaksin per hari, kita upayakan bisa tercapai angka itu hari ini, karena selama ini angka itu belum pernah sampai maksimal. Kita untuk menghindari penumpukan masyarakat, jadi kita tetap laksanakan, kita arahkan masyarakat untuk datang ke puskesmas. Jadi para babin melakukan sosialisasi, kemudian memfasilitasi masyarakat untuk datang ke puskesmas pada sudah sejak tanggal 16 Juni sampai nanti seterusnya sampai vaksin ini selesai dilaksanakan di Pasaman. Harapannya tentu kita sesegera mungkin menyelesaikan kegiatan vaksinasi ini di Pasaman. Saya mengimbau untuk masyarakat, mari kita syukuri adanya vaksinasi ini, karena di negara-negara lain vaksinasi ini harus, artinya lebih sulit dari yang sudah diupayakan di Indonesia ini. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainius melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.